Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my channel, kembali lagi bersama Mia Miaw disini, di video kali ini video pertama aku di tahun 2022, apalagi mengenai tips and sharing atau berbagi informasi, jadi kali ini aku bakalan sedikit berbagi informasi mengenai hal yang sangat hangat banget diperbincangkan di akhir-akhir ini, yang mungkin sering kita dengar atau mungkin aku sendiri dengar jadi banyak orang yang menanyakan atau bilang bahwasannya pengguna Pertalite harus daftar dulu sebelum beli, nah disini aku bakalan sedikit menjelaskan atau sedikit menyampaikan informasi yang aku dapatkan dari beberapa orang atau dari beberapa website ya guys nah disini, jadi untuk yang lebih tepatnya yaitu uji coba pendaftaran konsumen JBT atau JBKP jadi JBT adalah jenis BBM tertentu, sedangkan JBKP adalah jenis BBM khusus penugasan nah, sebagai bahan bakar bersubsidi penyaluran solar dan Pertalite penugasan diatur oleh regulasi antara lain Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan atau SK BPH Migas nomor 4 tahun 2020 nah disini ada informasi yang aku dapatkan dari grup whatsapp SPBU tempat aku kerja nah disini bisa kalian atau bisa kita sama-sama baca mengenai informasi tersebut lumayan bermanfaat banget buat kita semua nah disini uji coba pendaftaran konsumen JBT atau JBKP di kota Bandung sebenarnya gak hanya kota Bandung jadi ada wilayah-wilayah lain nanti disini aku bakalan kasih tau wilayah mana saja nah jadi sesuai dengan amanat pasal 46 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bahwasannya fungsi utama BPH Migas yaitu melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang diterapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI maka dari itu untuk menindaklanjuti penyaluran produk subsidi lebih tepat sasaran pertanggal 1 sampai 31 Juli 2022 akan dilaksanakan uji coba pendaftaran konsumen JBT dan JBKP jadi ini baru uji coba ya guys dan banyak juga yang nanya ini semua atau kayak gimana jadi disini juga akan aku jelasin di bawahnya ada beberapa peraturannya atau ada beberapa tata caranya kemudian kita next ke yang kedua pada gelombang pertama di wilayah Hiswana DPC Bansu yang mendapat penunjukkan adalah kota Bandung jadi kota atau kabupaten lain akan dilaksanakan selanjutnya otomatis gak hanya kota Bandung aja ya guys tapi ada beberapa kota atau wilayah yang akan sama-sama mengadakan atau melakukan uji coba ini nah selanjutnya konsumen melakukan pendaptaran kendaraannya di alamat website HTTPS subsidi tepat .mypertamina.id jadi mungkin nanti di setiap SPBU akan menyediakan website tersebut ya guys jadi banyak juga konsumen yang nanya terus mbak kita harus download aplikasinya terus mbak nanti mekanismenya seperti apa nah disini ada langsung jawabannya bahwasannya jadi disisi lain konsumen tidak harus memiliki aplikasi mypertamina ya guys jadi disini tidak ditekankan harus download aplikasi mypertamina tapi yang terpenting mendaptarkan kendaraannya di alamat website tersebut jadi alamat website yang sudah aku barusan baca dan alamat website nanti yang akan disediakan di setiap SPBU next kemudian disini ada tata caranya ya guys sekarang kita cari tahu saja tata caranya seperti apa nah disini ada tata caranya sekarang kita buka dulu nah disini ada tata cara daftar konsumen solar subsidi atau pertalait roda 4 jadi untuk uji coba ini akan diselenggarkan khusus untuk roda 4 dulu ya guys nah disini ada tata caranya yang pertama siapkan dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP SPNK foto kendaraan dan dokumen pendukung lainnya kemudian buka website subsidi tepat .mypertamin.id yang ketiga centang informasi memahami persyaratan yang keempat klik daftar sekarang yang kelima ikuti instruksi dalam website tersebut yang keenam tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan atau cek status pendaptaran di website secara berkala nah kemudian yang ketujuh apabila sudah terkonfirmasi unduh atau download kode QR dari website dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina nah jadi disini sudah jelas ya guys mulai tanggal 1 Juli 2022 daftarkan kendaraan kamu untuk tetap mendapatkan pelayanan pembelian solar subsidi atau pertalit khusus roda 4 melalui website subsidi tepat .mypertamina.id nah disini uju coba awal akan dilakukan di beberapa kota nah disini ada kota atau kabupaten yang tersebar di 5 provinsi ya guys antara lain Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta ini dia tata cara daftar konsumen solar subsidi atau pertalit roda 4 sekarang kita next buka lagi ke grup whatsapp aku nah disini juga ada beberapa atau mungkin disini ada pendaftarannya ya kayak gimana sekarang kita klik aja linknya supaya kita tahu juga mekanismenya seperti apa oke guys sekarang kita klik dulu website nya dan ini dia nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini nah dikarenakan sekarang belum tanggal 1 jadi belum dibuka nah tampilannya akan seperti ini ini informasi aja untuk beberapa kota nah ini pengguna BBM subsidi nanti tampilannya tidak akan jauh akan seperti ini jadi kayak ini akan ada informasi dulu buat kalian atau pemahaman buat kalian terus kebawahnya akan ada untuk pendaftaran serta tahapan pendaftaran untuk pengguna baru jadi kalian disuruh untuk login dan ini dia beberapa persyaratan yang harus kalian lengkapi gitu guys nah jika kalian sudah melengkapi pendaftarannya nah kalian bisa langsung login aja untuk pendaftaran oke guys jadi itu dia mengenai perbincangan yang sedang hangat di akhir-akhir ini dan disini juga aku bakalan nunjukin aplikasi MyPertaminanya seperti apa nah seperti yang udah kalian lihat nih di layar ponsel aku ini ada aplikasi MyPertamina sekarang kita coba klik dulu aplikasi MyPertaminanya ya meskipun tidak disarankan untuk mendownload tapi mungkin lebih baiknya kita download aja aplikasi MyPertaminanya biar lebih lengkap atau mungkin kita gak terlalu awam gitu ya nanti jika suatu saat atau pertanggal 1 sudah mulai uji coba pendaftarannya ya guys sekarang kita coba klik nah disini kita diminta untuk memasukkan nomor teleponnya disini kita masukkan dulu nomor telepon yang kita gunakan ya guys sekarang aku masukin dulu nah kayak gini kemudian kalian coba daftar aja nah disini masukkan nama lengkapnya ya guys ke nama lengkap kalian terus kemudian nomor teleponnya juga dimasukin lagi ini cuman nyoba-nyoba aja ya siapa tau nanti kalian bingung cara daftarnya kayak gimana jadi disini aku juga bareng-bareng sama kalian coba daftar atau mungkin coba masuk ke aplikasi MyPertaminanya kemudian masukkan pin ulangi pin lagi nah kemudian coba daftar oke guys karena disini sedang error atau jadi kesalahan pada aplikasi mungkin ya mungkin untuk mekanisi pendapatannya seperti itulah kita akan dimasukkan nomor telepon atau pokoknya data dari kalian nanti akan masuk kode verifikasi OTP nanti kalian tinggal masukin kodenya dan nanti akan langsung muncul menu atau tampilan beranda MyPertamina seperti apa link aja daftar juga karena kalau untuk sebelumnya untuk cashless pembayaran non-tunai MyPertamina itu tersambung dengan link aja nah sekarang kita coba apakah link aja juga sama error atau enggak ya kita coba buka kita coba masukin dulu nomor telepon untuk memastikan atau untuk pendaftarkan ya kemudian kita tunggu kode verifikasinya nanti masuk ke SMS atau ke nomor telepon kita nah udah muncul kode verifikasinya bentar ya oke kita masukkan nama lengkap juga disini ya kemudian emailnya jadi jadi mekanisme untuk pendaftarannya enggak beda jauh sih kayak gini kayak memasukkan data diri atau nama terus nama telepon pokoknya data diri kalian kemudian lewati aja kemudian buat pin konfirmasi pin kita masukin lagi pin nah nanti untuk MyPertamina enggak akan jauh beda jadi tampilannya bakalan seperti ini dan untuk pembayarannya nanti di next video aku bakalan mungkin bakalan share lagi gimana sih cara menggunakan cash test link aja atau MyPertamina jika mau transaksi non-tunai nah disini ada kode sih sebenarnya ada kode barcode nanti akan disediakan jadi kayak QRIS lagi kalau QRIS BCA jadi akan disediakan kode barcode dari SPBU tersebut oke teman-teman jadi itu dia informasi atau sedikit pemahaman mengenai hal yang sedang hangat banget diperbincangkan di akhir-akhir ini mengenai uji coba pendaptaran konsumen JBT atau JBKP menggunakan MyPertamina atau website MyPertamina semoga video ini bermanfaat buat kalian dan aku ingetin lagi bahwasannya untuk pertanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2022 itu masih dikenakan atau masih berlaku untuk roda 4 jadi untuk motor belum berlaku gitu masih seperti biasa jadi mungkin next time atau mungkin next akan diadakan buat motor tapi kali ini uji coba untuk roda 4 aku akan tulis website-nya di deskripsi terus nama Instagram-nya juga biar kalian bisa cari informasi informasi lebih lanjut mengenai bahan bakar subsidi khususnya yang sedang rame ini ya oke teman-teman see you next video and thanks for watching bye-bye assalamualaikum bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati